Hai Bunda nah ini kepiting kalau ngomongnya kita ngomong cecah tuh kepiting nih Bunda membedakan betina dan jantan kepiting ini jantannya Bunda tuh kepiting jantan tuh beda ya kita cek dulu apakah di sini ada yang betina nah ini betina tuh ini tanda-tanda betina bentuk belakangnya ini dadanya ini lebar ya Bunda ini nama Aura boleh di pasar nih Bu jantan jantan cek lagi jantan lagi satu lagi jantan lagi ibarat di sini cuma ada satu ekor nah ini Bunda kalau di pasar kami ini asal harganya per kilo 120.000 rupiah nah habis ini kita cara teknik memotongnya Bunda nah Bunda saatnya kita membersihkannya ya pertama-tama disini kita akan memotong kepiting dulu tapi hati-hati ya Bunda luau kepitingnya sangat agresif sekali ya Nah tekniknya adalah kita buang dulu tuh Bunda dadanya tuh bagian penutup dadanya kita buang terlebih dahulu kemudian kita potong menjadi dua Bunda nah kita potong menjadi dua ini kena sapitnya ya Nah kita betulkan nah tak potong menjadi dua baru kita buang ikatannya Bunda kalau ikatannya kita buang ikatnya kita buang dulu Bunda itu alamat kita akan alamat kita akan terjepit Bunda nah ini yang jantai yang betina ya Nah yang betina kita buang juga dadanya penutup dadanya Bunda kita buang dulu nah kepiting petinanya sangat agresif ya Bunda nah habis ini kita potong dua lu dia langsung mati setelah dipotong dua baru kemudian kembali kita buang ikatannya Bunda tuh ngeri ya Bunda kalau ikatannya kita buka waktu masih hidup pasti tangan kita akan kejepit Bunda itu tajam sekali ya Bunda jepitannya karena Mama Aura pernah dulu waktu eh membersihkan kepiting seperti ini tangan Mama Aura tidak sengaja apa mendekati itu arah capitnya akibatnya apa Bunda tangan Mama Aura kejepit Mama Aura teriak-teriak dan apa bekas jepitannya itu Bunda sangat dalam ya dalam tangan kita bukannya dalam Nah kita selesaikan ya Bunda sampai habis Oh ya Bunda ini kepiting kepiting adalah kepiting bakau ya Bunda karena daerah Mama Aura itu kabupaten daerah yang pesisir sehingga banyak ditemui kepiting ya Nah kita udah berjalan Bunda kita potong dua nah Bunda mengapa Mama Aura menggunakan teknik dengan memotong dua seperti ini sup kalau kita gunakan seperti ini maka akan apa namanya akan meminimalisir dari hilangnya rasa manis pada kepiting soalnya kalau kita buka cangkang seluruh seluruh cangkangnya Bunda misalnya dari atas itu nanti rasa manis daging kepiting agak berkurang ya Bunda jadi saya menggunakan teknik pemotongan dua saya tidak menggunakan cara cangkang atasnya itu dibuka karena nanti habis dibersihkan dibersihkan ini Bunda Mama Aura biasanya pakai metode dikukus tidak pakai rebus ataupun langsung dimasak ya nama awal olah terlebih dahulu dengan cara dikukus Nah jika telah selesai ini Bunda saatnya kita bersihkan ya Bunda siapkan air yang bersih ini karena Mama Aura tidak punya wastafel ya wastafel Mama Aura itu tempat pencucian piringnya langsung dibuatkan tanpa wastafel jadi Mama Aura cuci ya begini pakai baskom ini Mama Aura gunakan sikat gigi ini sikat gigi bekas Mama apa sikat gigi bekas yang sudah lama tentunya ya biasanya kan kalau sikat gigi itu kita buang keteng sampah kalau Mama Aura kalau sudah tidak dipakai lagi tetap disimpan karena manfaatnya masih banyak bisa untuk nih salah satunya mencuci kepiting nah ini Bunda selah-selahnya kita cek ya tuh selah-selahnya kita disini fungsinya kita membersihkan lumpur yang melekat pada cangkang kepiting tuh apa kita bersihkan ikat-ikat ya Bunda masih ada tadi menempel lumpurnya kita bersihkan lakukan sampai selesai ya Bunda selamat menikmati 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 untuk membersihkan makanan masakan maupun untuk air minum ya pakai air tak ada hujan karena tempat Mama Aura hanya lokasi tertentu yang dekat pegunungan ataupun dekat sungai bedan air sungai pun tidak bisa digunakan untuk memasak ya Bunda nah kita bersihkan sampai selesai nah Bunda habis ini kita tiriskan ya Bunda jangan lupa bagi yang belum subscribe agar channel ini lebih berkembang yuk subscribe ya Bunda Bunda yang sudah subscribe yuk terus menonton tutorial dapur Mama Aura dan jangan lupa like share dan komentarnya ya agar Mama Aura bisa lebih banyak lagi menampilkan masakan maupun tutorial seputar memasak demikian ya Bunda salam sehat selalu jaga kesehatannya agar kita selalu memasak untuk keluarga tercinta kita yuk Bunda sampai jumpa ya di tutorial email Mama Aura selanjutnya cek resep masakan Mama Aura lainnya di masakan kripiting yuk